Pemirsa mengantisipasi gangguan keamanan jelang demo serentak 11 April, detasmen kegana Brimob Polda, Slausi Selatan menggelar patroli di sejumlah objek vital di kota Makassar. Kegiatan tersebut juga dilakukan untuk mencegah aksi kriminal jalanan lain di antaranya perang kelompok dan balap liar saat malam hari di bulan Ramadan. Pada minggu malam hingga dini hari, detasmen kegana Brimob Polda, Slausi Selatan mengerahkan kendaraan taktis lapis baja serta 1 SSK Brimob bersenjata lengkap untuk melakukan patroli dan pemantauan wilayah di sejumlah objek vital seperti gedung DPRD Provinsi Slausi Selatan serta kantor gubernur Slausi Selatan yang juga sudah dipawasangi kawat berduri jalan aksi demonstrasi serentak hari ini, Senin 11 April 2022. Tidak hanya itu, patroli juga dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol untuk mencegah aksi peran antar kelompok balap liar dan juga aksi kejahatan lain. Terima kasih telah menonton!